Oke guys, welcome back to my smelow, balik dengan semua gue, eeeelooow Nah, seperti video gue kemarin, bahwa hari ini si Jade Dynasty ini sudah buka servernya, sehingga kita bisa langsung mainin guys Dan kita serbu langsung servernya, yaitu server 3, hurrah Nah, disini gue sudah sempat buat satu karakter, yaitu tipe Poisoner ya Dan disini gue mau nyoba ya, gue penasaran sama yang versi ini, Skysong guys Gue tau kenapa, kayaknya gue lebih berpikir bahwa, kalau misalnya gue jadi support, kayaknya lebih asik di game ini guys Karena yang seperti gue bilang di video sebelumnya, kalau misalnya kalian milih tipe-tipe attacker Itu bakalan agak susah di awal-awal, karena kalian butuh gacha yang banyak, kalian butuh top up yang banyak Selain itu juga, kalian harus lebih kompetitif untuk memberikan damage yang gede gitu guys, cara gimana ya, top up Nah, disini gue gak mau ambil pusing, mungkin gue bakalan coba untuk si support aja Wih, mau kepala botak atau apa nih? Kepala botak aja lah ya, gue gak bakalan ngabisin waktu lama disini, gue langsung naik next step aja Karena untuk detailnya gue sudah sempat buatin di video sebelumnya, mengenai si karakter ini guys Oke, dan kita langsung masuk ke dalam gameplaynya Disini gue bakalan langsung skip aja Dan kita lihat Oke So far so good ya, gue lihat ada cut skinnya, dan ada suaranya guys Kita lihat Ada voice overnya, dan ini kayak biasa ada quest-quest ya, yang bisa kita tekan, dan kalo misalnya kita tekan dia langsung auto move kesana Harusnya seperti itu Hmm Untuk pergerakannya 30 fps Dan disini kalian bakalan banyak banget liat cut skin Dimana kayaknya Untuk cut skin mungkin gue bakalan skip aja ya Karena gue lebih penasaran ke Metode bermainnya Dan suaranya masih bahasa mandarin ya Gue gak tau apakah nanti bisa diubah untuk crossovernya Hmm Pemainnya itu Oke Ke skill Oh Suaranya masih inggris dong You are quick learner just like me Yoi Tapi suara karakternya masih suara mandarin ya Disini harusnya bisa dipilih sih Nah ini nih change Inggris Untuk chat dan suara mungkin ya Nah ini nih voice chat dan segala macem Recess mission for stranger Oke Gue bakalan ngikutin aja untuk tutorialnya ya Nah biasanya nanti abis ini bakalan ada pertempuran nih Gue bakalan siap-siap dulu nih Hmm Hmm Oke Oke Dia kayak Dia cuma bisa diputer-puter aja guys Gak bisa 360 derajat Dia cuma bisa diputer kanan-kiri kanan-kiri doang ya Wih Biksung apa ini Oke Oke Wah ini dia battle-nya Oh Tunggu 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 Bisa jadi ya. Bisa jadi. Kaskinnya bakalan lebih detail daripada game-game biasanya. Oke, disini ada equipment. Ada pedang, ada baju. Baru dapet equipment. Armor gitu ya. Uh. Apa nih? Canggih juga nih. Uh. Buset, dah jiwa gue ditendang gitu, coy. Mau diajak kemana ini? Uh. Berarti size-size gamenya gede itu kemakan di cut skin, guys. Skin-skin kayak gini nih. Dan mungkin ya. Bakalan banyak bocil-bocil yang uninstall game ini. Karena mengetahui ketika kuotanya udah habis banyak gitu kan. 6,5 giga, coy. Terus gamenya, eh, ini. Turn base. Udah. Bocil. Bocil uninstall, nanti muncul nih. Bentar lagi. Bocil uninstall muncul pasti. Oke, disini ada fight-nya. Oke, ada waktu juga ya. 25 detik, 24 detik. Kan kita disini role-nya support ya. Harusnya kita lebih ke healing-healing ya. Healing-healing, tai kucing. Oke. Disini kita skill-nya baru satu. Terus. Terus. Oi. Oh. Agak canggung gue ya. System turn base-nya itu masih belum terbiasa sih. Mungkin nanti bakalan terbiasa. Dan text-nya itu agak kecil disini ya. Jadi gue rada agak susah membaca text-nya. Lebih kecil dari biasanya sih. Atau karena gue terbiasa main pake emulator kali ya. Memang untuk ekosistem di samping-samping yang ini agak aneh ya. Grafiknya tuh agak aneh. Gak sesuai dengan size gamenya aja dulu. Mengambang-mengambang begitu. Kayaknya sih bakalan ada pet ya. Karena gue ngeliat ada logo pet disini. Nah, bener. Bener. Nah, ini nih. Pet. Fix. Ini bakalan gacanya. Ampet-ampetan dah. Hmm. Day 1 udah ada. Beli-beli nih. 16.000. Kambing. Aduh. Game HP. Game HP. Capek. Capek. Dan memang mekanismenya agak-agak beda ya. Dengan tone base yang gue kenal. Agak-agak canggung gitu gue main. Jadi, interface-nya sendiri gue ada... Gak terlalu suka ya. Tapi ya... Nikmatin aja lah. Kita bermain aja. Wup. Dan gue gak ada ketemu tombol-tombol auto disini ya. Atau mungkin memang belum waktunya. Uh. Berfungsi banget kan. Support gue. Tiba-tiba. Iya dong. Itulah. Enaknya main support. Lu gak terlalu pusing mikirin naikin damage lah. Ngenjur equipment lah. Lu support kok. Support lu gak. Lu sambil pusing. Nah, perobie begitu guys. Untuk permainan awalnya ya. Yang gue liat disini... Sudah ada pet. Dan udah pasti. Ini ada pergacaan. Dunia pergacaannya. Cuman belum... Emang belum terbuka aja. Dunia pergacaannya sendiri ya. Dan mungkin habis dari sini gue bakalan cobain untuk... Dynasty Legend 2 ya. Gue bakalan cobain juga game itu. Dan... Mungkin bakalan lebih menarik ya. Dan gue bakalan tentuin. Antara dua game ini. Mana yang gue bakal bahas. Untuk kedepannya. Sehingga gue bisa buat tutorial-tutorialnya guys. Oke guys. Disini gue bakalan coba lihat. Untuk fitur shopnya. Di shopnya sendiri. Disini cuma ada satu slot ya. Ingat doang nih. Berarti kita bisa beli ingat-ingat ini. Nanti buat si gacha ya. Apa nih? Ada puzzle juga coy. Dan untuk pergerakannya kayak gini. Gue bisa bergerak. Keliling. Segala macem. Geser-geser kanan-kiri doang. Cuma bisa kayak gitu ya. Terus untuk pet kayak gini. Kita kayaknya bisa punya beberapa pet. Bisa ada enam totalnya. Terus jadi disini. Ini adalah mapnya. Ini worldnya. Worldnya lumayan gede. Ada good headquarters. Banyak ya. Berarti ini nanti story-nya bakalan bisa dikejar nanti. Sesuai level. Dan ini. Untuk kotanya ya. Misalnya kita berada di immortal aliens nih. Nah disini detail dari immortal aliens-nya. Kayak gitu. Terus disini ada tulisan bonus. Ini buat yang top up. Gue gak saranin. Terus. Ya disini ada status-statusnya ya. Kayak biasa. Magical attack. Magical defense. Strength. Resistance. Agility. Speed. Physical defense. Ya kayak gitu lah ya. Terus gue disini gak keliatan gacanya ya. Atau belum terbuka gitu. Nah disini ada backpack. Yang harus kalian dapetin. Dari mulai senjata. Armor. Celana. Ini buat kaki. Harusnya ini sepatu. Dan sisanya gue gak tau. Belum dapet semua nih. Item-itemnya. Oke. Kornobi itu aja yang ingin gue bahas kepada kalian. Untuk gameplay pertama kalinya. Sehingga misalnya kalian gak suka dengan gamenya. Yaudah. Gak usah di download guys. Kalian udah tau. Gameplay kayak gimana. Ini adalah. MMORPG turn-based. Sehingga. Kalau misalnya kalian gak suka. Ya. Skip aja. Gak usah di download. Tapi yang penting kalian udah tau. Di dalamnya kayak gimana. Biarkan gue menjadi korban. Untuk size gamenya lumayan gede. 6,5 giga ya. Oke. Jangan lupa di like. Comment. Share. Dan juga subscribe. Kita jumpa lagi. Di video berikutnya. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye bye. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.